Selamat pagi anak-anak. Nah pagi hari ini kita mulai pembelajaran kita ya tentang hidup rukun. Hidup rukun di rumah, hidup rukun bersama teman dan hidup rukun di masyarakat dan juga hidup rukun di sekolah. Nah arti hidup rukun di rumah adalah sikap saling menghargai, saling menghormati dan saling menyayangi antar sesama anggota keluarga atau sesama manusia. Hidup rukun sangat penting. Rukun membuat hidup lebih damai dan tentram. Kerukunan membuat suasana menjadi bahagia dan damai. Nah contoh ya, kakak sayang adik. Nah dicontohkan ini, adik ditemanin bermain bersama kakak dan ditemanin belajar. Nah adik juga harus hormat sama kakak. Contoh, jangan melawan atau bertengkar dengan kakak. Adik harus patuh terhadap kakak. Ayo, mari kita peragakan percakapan sebagai ungkapan antara ibu dan anaknya yang bernama Rere. Kita mulai ya, ibu. Anak-anak, ibu membawa buah tangan. Anaknya Rere menjawab, Terima kasih ibu. Nah arti buah tangan adalah oleh-oleh. Jadi artinya anak-anak, ibu membawa oleh-oleh. Arti buah karya juga adalah hasil karya. Arti anak buah adalah bawahan. Arti buah hati juga adalah anak. Perkenalan mengenai bilangan cacah. Kita mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10, dan seterusnya. Nah, bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Bilangan ganjil, 1, 3, 5, 7, dan 9, dan seterusnya. Dan bilangan genap, angka 2, 4, 6, dan 8. Nah, begitulah perkenalan mengenai bilangan. Bilangan juga disebut angka. Angka juga disebut sebagai lambang bilangan atau simbol. Sekarang kita atau ibu ajak bernyanyi dulu ya. Yang ada di halaman 13 buku cetak. Yang berjudul nyanyiannya Pamanku Datang. Kita mulai ya. Kemarin paman datang. Pamanku dari desa. Dibawakannya rambutan pisang. Dan sayur mayur. Segala rupa. Bercerta paman. Tentang ternaknya. Berkembang biak semua. Padaku paman berjanji. Mengajak libur di desa. Hatiku girang. Tiada terperih. Terbayang sudah. Aku di sana. Nah, mandi di sungai. Turut ke sawah. Mengiring kerbau ke kandang. Nah, latihan di rumah nyanyinya seperti itu. Kita lanjut lagi ya nak. Lihat lagi di angka 56. Atau dibaca 56. 156 dibaca 156. Caranya. 156 sama dengan 1. Angka 1 100 ditambah. Angka 5 50 ditambah lagi angka 6. Berarti sama dengan 100 ditambah 50 ditambah 6. Itulah disebut 156. Dibaca lagi. 156. Nah, sekarang perhatikan latihan LKS halaman 14 ya. Nah, tambahan dari ibu. Baca lagi dan tulis 100 dibaca berapa. Angka 100 adalah 1 0 0. Dibaca 100. Angka 99 dibaca 99. Bukan 99. Angka 8 dan 7 dibaca 87. Angka 1 3 5. Atau 135 dibaca 135. Kalau ditulis 135, kamu tulis angkanya. Ya, tau lambangnya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita ya. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.